Nah, karena banyaknya keluhan yang audionya itu katanya agak kurang enak dan setelah saya lakukan pemasangan beberapa kali juga memang benar banget ya Nah, ini nih, makanya disini kita mau kasih solusinya Oh iya, kasih solusi itu channelnya siapa ya? Tambah lagi dikit Oke Halo guys, kembali lagi dengan tim Emaging Gang Kalian saat ini sedang menonton channel Youtube Cas Audio yang membahas seputar otomotif dan audio mobil Nah, untuk video kali ini spesial banget karena kita mau menjawab sebuah keluhan beberapa konsumen kita yang sudah melakukan upgrade dan juga ada yang belum karena hanya melalui konsultasi lewat telpon Yang kita mau bahas ini adalah soal audio mobil di Hyundai Creta Nah, karena banyaknya keluhan yang audionya itu katanya agak kurang enak dan setelah saya lakukan pemasangan beberapa kali juga memang benar banget ya seperti mid-bustnya itu agak cukup tetapi upper mid-nya sampai mendekati Twitter itu benar-benar kosong Nah, subwoofer walaupun dia menggunakan subwoofer di belakang karena kebetulan ukurannya kecil itu juga kurang nampol Nah, kalau ngomong frekuensi tadi yang saya bilang upper mid itu mulai dari 1 kilo sampai 3 kilo itu frekuensinya benar-benar anjlok Jadi kita menyampaikannya itu berdasarkan fakta ya fakta waktu kita cek grafiknya itu anjlok tuh 1 kilo sampai 3 kilonya padahal itu frekuensi atau plot yang rawan untuk suara mid-atas sampai ke high frekuensi Nah, ini nih makanya disini kita mau kasih solusinya Oh iya, kasih solusi itu channelnya siapa ya? Deriansah Deriansah ya? Wih, sorry om Oke, kita mau kasih solusi mengenai audio yang memang secara total itu kurang greget Upper mid-nya agak kurang berani Twitter-nya juga agak kurang berani dan subwoofer itu agak kurang keluar agak kurang mendang Nah, untuk mobil-mobil yang seperti ini kita mau garap dengan prosesor yang kategorinya sudah watt-nya agak gede yaitu kita mau pakai Venom 4.6 MK3 karena di prosesor ini sudah memiliki 8 channel power ampli yaitu dengan kapasitas watt yang lumayan gede terutama di channel 5 dan 6 dia bisa sampai 100 watt lebih Nah, nanti di channel tersebut akan mendrive mid-bass lalu 1-2-nya untuk Twitter dan 3-4-nya untuk speaker belakang Nah, di dalam prosesor itu nanti kita bisa melakukan grafik yang anjlok itu kita akan boost Nah, selanjutnya untuk subwoofer mobil kereta yang 5 in yang posisi di belakang bagasi di sebelah kanan kita mau tingkatkan lagi agar lebih nge-boost yaitu dengan cara menambahkan power monoblock Nah, yang kita mau pakai ini adalah mereknya Japco ST1000MX3 jadi 1000.1 sama dengan 1000 watt apabila dengan beban impedansinya 1 ohm Nah, untuk mobil-mobil seperti Hyundai ini kalau tidak salah ya atau tidak ada perubahan saya pernah bongkar itu subwoofernya 6 ohm termasuk Twitternya tetapi kalau memang ada perubahan atau salah ya dikoreksi aja yang pasti menurut penelitian pengamatan Ah, yang benar Pak? dari tim imaging itu seperti itu Nah, agar mobil ini menjadi baik saya mau langsung ajak ke bagian pemasangan nanti dilihat beberapa bagian yang sedang dipasang Nah, setelah melakukan pemasangan nanti akan saya lakukan tuning dan setelah tuningnya kelar pasti akan saya perdengarkan ke kalian semua jadi benar-benar saya mau kasih solusi untuk mobil ini yuk kita ke pengerjaan Oke, kita sekarang sudah di dalam mau memberikan sampel suara yang sudah kita setting Nah, di dalam mengetes hasil kerjaan kita di dalam mobil itu kita juga tidak muluk-muluk penjelasan saya adalah soal letak panggung yang harus terasa di atas dashboard dan terkesan lebih mundur ini kita bicara buat penghobi misalkan posisi driver berarti kita tuningnya di posisi driver apabila pendengar yang penghobinya mau mendengarkan enak di bagian manapun tinggal disetting di memori tersebut nah, syukur-syukur prosesornya ada alat untuk manggil memorinya atau presetnya nah, langsung saja ini saya ulang sedikit bahwa speaker nya tidak diganti tetapi hanya menambahkan satu perangkat fenom prosesor yaitu 8 channel 4.6 MK3 lalu ditambahkan monoblock dari Jabco ini yang kita gunakan 1000 watt ya speknya mungkin ada yang bertanya, kenapa gede banget? nah, ini kita gunakan 1000 watt karena ada hitung-hitungannya karena yang digunakan subwoofernya itu biasanya yang pernah saya ukur itu impedansinya 6 ohm kalau dikasihnya 500 watt berarti tidak akan keluar karena hitungannya ketentuan di dalam monoblock itu biasanya kalau bisa 2 ohm jadi intinya ini kenapa pakai 1000? karena bebannya adalah 6 ohm nah, begitu juga dengan tweeter nih tweeternya ini kelihatannya impedansinya sekitar 6 ohm juga karena begitu dipasangkan ke prosesor itu kebaca kebacanya, gainnya menjadi lebih pelan grafik yang didapat jadi terlalu jomplang dengan mid-bass makanya kita menggunakan prosesor itu untuk mencari gain yang lebih pas yang ideal dengan permintaan kekencengannya di grafik dan begitu didengarkan menjadi lebih ideal oke, langsung aja nah, ini kenapa tadi saya bilang gainnya itu untuk tweeter terasa berat patokannya adalah di dalam prosesor grafik yang kita dapatkan ini channel 1 dan 2 di tweeter kita tidak turunin dimentokin ya tetapi di bagian mid-bass ini minus 8 baru ketemu gain yang balance yang imbang nah, untuk subwoofernya juga hampir mentok nah, ini artinya memang impedansinya berbeda antara tweeter, mid-bass dan juga subwoofernya oke, langsung aja ya saya nggak bahas secara detail yang pasti ini sudah kita tuning kita ubah dan kita mau mendengarkan langsung posisinya dulu kita mendengarkan suara angklung suara kenong itu terasa di atas dan dibagi tiga oke, kita langsung menggunakan track 12 kanan tengah nah, track berikut kiri kanan ini center nah, ini untuk mengetes suara sudah naik di atas dashboard ya suara mid suara bass suara cymbal letaknya sudah di atas nah, kita langsung ke tonal yang lebih lengkap saya gedein dikit penyanyinya jadi, kita hanya sedikit mendengarkan sudah cukup ya yang penting terasa instrumen di atas bassnya juga sudah naik dan vokalnya di tengah kita langsung ke track 23 oke cukup rasanya tinggal coba kita tes kenteng sedikit karena sabu perbawaannya ini cuma 5 in ya memang gak bisa hebat tetapi paling tidak lebih kenceng dari sebelumnya karena sudah ditambahkan power cukup berasa gak getarannya cuman ada sedikit bunyi-bunyi pintu ya wajar karena ini gak ada perdam jadi bergetar dia tapi udah lebih asik ya lebih mantep bassnya ini saya gedein lagi tambah lagi dikit oke cukup 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 jadi di dalam mobil kereta ini terutama Hyundai saya menemukan palisette kereta stargazer stargazer malah agak mendingan untuk kereta palisette audionya itu benar-benar kurang kurang enak saja nah ini adalah upaya yang dilakukan untuk menambahkan prosesor dan menambah monoblock sebetulnya kalau mau lebih enak ya speaker juga tetapi beberapa orang kadang memilih cuma nambah prosesor dengan monoblocknya atau biasanya subwoofer karena biar langsung bikin box atau dirubah bagian dalamnya di tempat aslinya saya pernah bikin diganti dengan subwoofer GL Audio itu akan lebih mantep lagi karena subwoofernya 6 in jadi benar-benar kecil banget nah intinya mau upgrade mobil kalian dengan barang apapun yang penting adalah kecocokan ya antara watt subwoofer dengan powernya misalkan atau watt speaker dengan prosesornya karena kalau ketemu prosesor yang wattnya kecil-kecil untuk mendrive speaker di Hyundai kereta ini pasti gak ngangkat jadi minimal seperti Venom tipe 4.6 MK3 lalu kalau di Alpine ada R600 nah itu akan lebih ideal ada juga yang merek-merek lain yang penting wattnya sudah di atas 50 watt syukur-syukur 80 atau 100 watt nah sampai disini dulu semoga info dari kita bermanfaat karena di tempat kita mengerjakan pemasangan audio untuk hampir semua jenis mobil yang bisa kita lakukan perubahan untuk bagian prosesor biasanya yang lebih menonjol terima kasih dukung terus tentunya dengan cara komen like subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya terima kasih banyak sambil jumpa di video selanjutnya eme imagine Terima kasih telah menonton!